Halo, selamat pagi. Selamat malam saya sudah ketiduran, saya kecapean, makanya saya bangun pagi, jadi saya bisa masak, suami saya bebas dari pekerjaan pagi lagi, biasanya suami saya yang ngatur bekal, orang Manado bilang bekal, maksudnya yang makanan untuk dibawa ke sekolah, jadi saya mau, banyak sih yang harus kerjakan, saya mau membersihkan kamar mandi, saya lagi update yang, komputer saya, yang, apa, iMac, ini, setelah bersiap-siap, sekarang saya pakai yang, apa, kok saya nggak bisa ngomong pagi-pagi, saya pakai kamera yang, apa namanya, yang, Sony sekarang, karena sudah cukup lama, saya nggak pakai, yang kamera ini nanti dia ber, apa, bermarah-marah dengan saya, jadi ini saya mau ngatur, apa dulu, Ya, saya mau ngatur tempat tidur saya dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tidak. Takeh, ini ada ini, apa, kalau baju, itu ada yang, kena putih-putih, baju hitam dan putih-putih itu biasa saya, tapi ada pewangi ruangan, oh my gosh, sulit, kandidatkan! Karena saya gak langsung Taruh di tempatnya Kalau saya pake Dia masih panas kan Jadi saya harus dinginkan dulu dia di Meja atau di lantai Baru simpan Kicuh Sekarang ke dapur Karena banyak juga yang harus dikerjakan Bersih-bersih dapur sudah Saya sambil masak Sambil bersih dapur Dan ini Oh badai ini Ini yang saya belanja Kapan itu waktu saya ke Aurora Nanti di video ini kita akan bikin sekalian aja Dengan apa Hall Kamar anak saya Maunya sih gak mau atur Tapi Lihat tuh Seperti kapal pecah Jadi saya mau atur dulu Sedikit Cuman apa Pokoknya Begitu Oke jadi ini saya lagi Ngedit-ngedit Dan tadi saya masak ini Meatloaf Beat Apa Telur Kalau sini sudah bersih Tapi lantainya masih kotor Saya belum Bersihin dapur Terus ruangan tamu Mau bersihin sedikit Yang dapur ini Yang ruangan tamu Biasalah Laki-laki ini Yang ini Saya sih sebenarnya Paling gak suka gitu ya Suami saya itu Saya suka itunya Saya suka itunya Mau saya itu Kalau mereka pake yang Throw Atau yang kayak selimut gitu Di tempat tidur itu Langsung diatur lagi gitu Sebelum masuk kamar Kalau malam gitu Cuman ya Begitulah Ini lagi Sorry ya Memang akan bergerak-gerak Video kali ini Tapi ya Begitulah Suami saya Sudah kebiasaannya Malam Kalau mau tidur Bergerak lagi Kalau mau tidur itu Dia cuma biarkan begitu Jadi saya yang stress Ya saya mau lanjutkan dulu Apa Mau Punya sudah ada makanan Sudah ada nasi Sudah ada ikan Saya mau ngedit dulu Dan Kita lanjutkan sebentar Nah Jadi ini sudah selesai Edit mengedit Saya sudah juga selesai Bersih-bersih rumah Tapi tempat duduknya Belum diatur Apa namanya Tapi saya sudah Nyapu Saya sudah ngepel Jadi semuanya sudah bersih Ini gimana nih Nah itu Saya mau ngatur itu dulu Saya juga dari Sekolah anak saya Dia lupa Bahwa lagi ada satu Surat yang Dia suruh saya Tanda tangan tadi pagi Cuman Dia taruh di kamarnya Dan dia lupa Akhirnya saya juga yang bawa Padahal saya itu Sebelum dia keluar rumah itu Saya sudah bilang ke dia itu Jangan Apa Periksa semua Jangan sampai ada lagi yang lupa Karena kadang kan Kalau saya gak ada di rumah Gimana Gak ada yang Mau bawa yang barang Tapi ya Dasar Pelupa Oh my gosh Saya mengantuk Gak apa Gimana Belum mandi Saya ingin mandi Sekarang Kayaknya saya mandi dulu Supaya saya mau bikin yang Hall yang Saya belanja itu Jadi saya mau mandi dulu ya Jadi saya sudah selesai mandi Saya mau atur dulu Jadi saya sudah selesai mandi Dan mari kita berhall-hall Yang saya belanja di Apa namanya Aurora Outlet Saya belanja cuman sedikit Cuman ini Cuman ini doang Cuman sedikit Saya gak belanja banyak Karena Uang sedikit Jadi Yang pertama saya belanja itu Di D.K.N.Y Saya cuman beli Satu Blouse Ini Saya suka dengan Blouse Yang ini Karena memang Apa Waktu itu Yang Diskaun-diskaun Gak seperti Kemarin-kemarin Waktu saya pergi Itu memang Diskaun gila-gilaan Jadi Saya gak belanja banyak Jadi ini Satu yang saya beli D.K.N.Y Jadi dia Blouse Kayak begini Dia Di depan Kayak begini Simple Sederhana Tapi yang bikin Bagus itu Dia ada Kayak Begini Di tangan Dan Ini Harganya Harga Apa ya Harga Yang sebenarnya Itu Dia harga 59 dolar Lihat ini Lihatkan kan 59 dolar Tapi Karena dia Sudah Masuk Di Clearance Dia tinggal Jadi 20 dolar 19 dolar 98 cents Jadi lumayan kan Dari 59 60 dolar Dia jadi Dari 60 dolar Dia jadi 20 dolar Makanya Makanya Saya ambil Karena Harganya Bagus Terus Apalagi Ini yang Saya beli Terus Yang di Max Max Mara Kita masuk Di Max Mara Itu Dia Toko Bajunya Mahal-mahal Lumayan Mahal Tapi Saya dapat Satu ini Dengan 80% Discount Ini dia Kayak Dress Kayak Begini Saya Suka Dengan Dress Ini Dengan Warna Yang Saya Suka Dan Juga Dengan Tangannya Yang Kayak Begini Agak Lebar Dia Gak Ada Apa Gak Ada Apa Namanya Gak Ada Desain Desain Gimana Gimana Dia Cuman Kayak Begini Terus Ini Dari Harga 213 Dolar 213 Dolar Harganya Yang Sebenarnya Ya Atau 215 Ini Saya Gak Terlalu Apa 215 215 Dolar Dan Dia Discount 80% Jadi Saya Bayar Itu Dia Cuma Berapa Dia Ini Ini Dia Dari Max Marah Ini Dia Dapat Kayak Enflop Masuk Ini Yang Resit Yang Nota Terus Dia Jadi Dari Harganya Dari 245 245 Dolar Terus Dia Jadi Diskaun 80% Jadinya Cuman 40 Dolar Sekian Gitu Pokoknya Cuman Iya Cuman 40 Dolar Sekian Kayaknya Terus Pokoknya Saya Biar Saya Tidak Tau Disini Ditulis Harga Yang Sebenarnya Itu 245 Terus Dia Turun 80 Dollar Minus 186 Dollar Jadi Jadi Dia Cuman 40 Dolar Sekian Ini Lumayan Kan Dari 245 Siapa Yang Mau Kasih Makanya Saya Ambil Terus Saya Ke Cucu Ke Kate Spade Juga Saya Beli Satu Tas Ini I Love It Yang Tas Ini Jadi Ini Dia Ini Sangat Murah Harganya Jadi Dia Itu Harga Yang Sebenarnya Itu 239 Dollar Kalau Memang Harga Yang Sebenarnya Gitu Terus Dia Turun Harga Jadi 199 Dollar Terus Dia Discount 70% Plus 20% Jadi Saya Bayar Juga Ini Cuma 40 Dollar Sekian Saya Mau Lihat Di Resit Ya Jadi Saya Bayar Cuma 47 Dollar 76 Jadi Ini Dia Bentuknya Cuma Kayak Begini Cuma Tas Apa Yang Bisa Kayak Begini Terus Warna Hitam Dan Juga Ada Baby Pink Disini Dan Ada Kate Spade New York Jadi Ini Dia Ada Kayak Begini Buka Dia Ada Kertas Terus Di Dalam Ada Satu Paket Dia Ada Yang Kayak Begini Yang Kartu Kartu Untuk Gimana Cara Menjaga Merawat Terus Saya Lihat Saya Pikir Saya Nggak Rekor Terus Ada Satu Paket Juga Di Belakang Ini Saya Suka Karena Nanti Kalau Di Indonesia Kan Ini Bisa Pakai Jalan Jalan Atau Mungkin Saya Bisa Ke Gereja Gitu Jadi Kalau Saya Pendekin Dia Sampai Disini Yang Lubang Terakhirnya Berarti Dia Begini Kan Misalkan Pakai Ke Apa Mungkin Kayak Begini Pakai Gereja Karena Apa Besar Dia Nggak Terlalu Besar Itu Dia Terus Saya Juga Beli Aksesoris Di Cage Oh Kalau Ini Saya Beli Di Untaylor Factory Kayak Necklace Kalung Gitu Cuman Kalung Apa Namanya Hiasan Harganya Itu Dia Cuman 12 Dollar Ini Saya Mau Kasih Ke Istri Dari Kakak Ipar Saya Karena Dia Fobi Pakai Kayak Begini Yang Begini Kelihatan Nggak Yang Kalung Ini Dia Jadi Ini Cuman 12 Dollar Terus Saya Beli Juga Satu Aksesoris Ini Di Cage Spade Ini Kayak Anting Gitu Kayak Apa Namanya Kalau Orang Manado Bilang Karabuh Dari Harga 39 Dollar Atau 400 Eh 40 Dollar Jadinya Ini Cuman 12 Dollar Jadi Lumayan Kan Harga Kalau Disitu Kalau Dapat Harga Yang Bagus Harganya Bagus Oh Ya Ini Juga Saya Beli Satu Penjepit Rambut Ini Ada Dua Buah Dua Dua Penjepit Gitu Satu Begini Harganya Berapa 17 Dollar 99 Tapi Saya Bayar Ini Cuman 11 Dollar Jadi Begini Dia Ceng Kan Bagus Murah Juga Jadi Dia Kalau Dua Karena Dia Dua Buah Yang Satu Saya Sudah Pake Kemarin Jadi Yang Satu Yang Disini Apa Lagi Yang Saya Beli Sudah Cuman Itu Jadi Cuman Itu Cuman Berapa Macam Yang Saya Beli Karena Seperti Saya Bilang Uang Saya Saya Gak Ada Uang Untuk Belanja Banyak Dan Juga Discount Itu Terlalu Gak Banyak Gitu Makanya Saya Gak Belanja Banyak Jadi Itu Dia Dan Mudah Mudahan Karena Saya Lagi Mikir Ngapain Saya Belanja Banyak Sekarang Sedangkan Ini Kan Sudah Gak Lama Lagi Black Friday Black Friday Itu Memang Discount Gila Gilaan Jadi Mendingan Saya Belanja Kalau Black Friday Panggilan Lagi Dari Suami My Goodness Ini Saya Sudah Begini Rencananya Cuman Mau Ke Tempat Kerja Anak Saya Karena Anak Saya Bermanja Manja Kemarin Katanya Mama Kamu Dan Papa Ke Tempat Kerja Ke Tempat Kerjanya Terus Kalau pulang Nanti Kita Makan Di Luar Mungkin Dia Sudah Rindu Makan Bareng Sama Kita Karena Dia Sibuk Sekolah Dan Rencana Nanti Sebentar Sekitar Jam Lima Baru Saya Keluar Tapi Suami Saya Sudah Telepon Kita Mau Keluar Dengan Bos nya Kayaknya Kita Mau Cari Tempat Bowling Karena Rencana Bulan November Kayaknya Di kantor Itu Mau Bikin Acara Lagi Yang Kayak Bowling Orang-orang Kantor Kita Semua Keluarga Keluarga Jadi Kita Mau Cek Venue Tempatnya Jadi Begitulah Harus Ikut Suami Sudah Nunggu Jadi Saya Kesana Saya Cuman Pakai Sendang Saya Gak Mau Pakai Malas Pakai Sepatu Jadi Saya Cuman Pakai Ini Saya Cuman Pakai Dress Kayak Begini Karena Mau Kekantor Jadi Saya Mau Jalan Dulu Dan Nanti Kita Sambung Video Kita Oke Bye Bye God Bless Bye 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 Bye